Pemerintah Kabupaten Serang menyeluruhkan sebanyak 22 unit cator roda 3 pengangkut sampah untuk 13 desa yang berada di Kabupaten Serang. Penyaluran cator yang diberikan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasana untuk 13 desa itu berlangsung di halaman pendopo Bupati Serang pada Senin 23 September 2024. Dan bantuan cator tersebut merupakan dari hibah CSR Bank BJB KCK Banten. Bupati Serang Ratu Tatu Hasana mengatakan bantuan cator dari CSR Bank BJB ini bukan untuk pertama kalinya. Bantuan cator yang disalurkan ke desa-desa berdasarkan referensi dari DLH Kabupaten Serang, di mana desa-desa yang menerima cator tersebut yang sudah memiliki pengelolaan sampah. Ini yang seperti saya sampaikan bahwa di Kabupaten Serang ini ya upaya yang paling memungkinkan itu sampah diselesaikan di desa. Jadi untuk menghemat anggaran di pinti kalau dibuang ke tempat lain, untuk menghemat daya transportasi ngangkut sampah di mana seluruh penjuru Kabupaten Serang ke satu titik. Kalau sampah itu sebagian besar di desa dengan sebagian kecil yang sudah tidak berguna sama sekali itu. Misalnya harus kita angkuk kan sudah tinggal sedikit rumah. Sementara itu Kepala Cabang Bank BJB KCK Banten Ujang Aib Saifubloh mengatakan, bantuan cator sebanyak 22 unit tersebut merupakan hasil pengajuan dari CSR. Pihaknya juga berharap bantuan cator dapat dikelola dengan baik, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat terutama untuk mengatasi persoalan sampah. Memang pernah juga disampaikan cator ini tahun 2020, mungkin kalau 2020 kan ada COVID ya, jadi baru tersengar sekarang. Sedangkan rajuan dari Bupati untuk memenuhi cator untuk 13 desa. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan juga bisa tetap berkolaborasi dengan TAMBIB terkait dengan CSR-nya, dan mudah-mudahan KTKD juga terlalu tingkat, dan bisa terlibat dengan masyarakat, dan mudah-mudahan juga akan bisa bermanfaat. Sedangkan Kepala Desa pada rincang Ius Pariyadi pengaku, merasa bersyukur mendapatkan bantuan sebanyak dua cator ini. Ia berharap melalui bantuan cator ini dapat menyelesaikan persoalan sampah yang berada di wilayah desanya. Rigi Pratama Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.